Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du Pak Mirza kita kembali lagi di acara kisah teladan Seperti biasa kita akan menceritakan kisah-kisah dari sahabat rasulullah sallallahu alaihi wassalam Yang memiliki sebuah keteladanan yang sangat luar biasa Dan setelah itu setelah kita mendengarkannya Insyaallah kita akan mendapatkan sebuah keteladanan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Dan di hari ini kita akan menceritakan sebuah kisah sahabat yang sangat luar biasa Yang dahulunya dia memusuhi Islam Sangat-sangat musuh Kejahatannya sangat luar biasa Kematiannya sangat diinginkan oleh kaum muslimin ketika itu Dan Allah memberikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki Dia pun masuk Islam dengan cara yang tak disangka-sangka Dan akhirnya pemirsa dia menjadi orang yang paling mencintai rasulullah Paling getol dalam memerangi orang-orang kafir setelah dia masuk ke Islam Nah hari ini kita masih melanjutkan kisah perjalanan hidup dari Ikrimah bin Abi Jahal Di episode yang lalu kita telah menceritakan bagaimana durjananya dia Ya bagaimana kehidupannya terdahulu mengikuti bapaknya yang adalah orang paling berjanah Orang yang paling jahat Fir'aunnya di zaman Rasulullah s.a.w. yaitu Abu Jahal Dan seharusnya dia sudah masuk Islam kalau tidak dihasut oleh bapaknya tadi Pemirsa yang diramati Allah s.w.t Kita tahu bagaimana kisah Fathul Makkah Ikrimah bin Abi Jahal ada termasuk orang yang darahnya telah dihalalkan ketika itu Bahkan kata Rasulullah kemanapun si Ikrimah bin Abi Jahal Dan beberapa orang yang dicari Dia lari sampai dia bersembunyi di bawah kiswah Ka'bah Maka bunuh dia Pemirsa yang diramati Allah s.w.t Ketika itu banyak orang yang bernegosiasi Supaya dia tidak dibunuh Nah Ikrimah bin Abi Jahal tahu dia bakalan dibunuh Sangking ketakutannya dia lari menuju ke Yaman Pemirsa yang diramati Allah s.w.t Dia tinggalkan anak istrinya Dia tinggalkan harta bendanya Bahkan dia tinggalkan kemuliaan jabatannya Di Mekah Karena ketakutan dia bakalan dibunuh Di Mekah ketika itu Pemirsa yang diramati Allah s.w.t Singkat cerita Istrinya Umu Hakim Bernegosiasi kepada Rasulullah s.w.t Umu Hakim datang Untuk bersaksi bahwasannya tiada ilah yang berhak disembah Kecuali Allah Dan dia bersaksi bahwasannya Rasulullah Ya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Kemudian dia meminta jaminan keamanan Untuk suaminya Ikrimah bin Abi Jahal Kalau dia mau kembali ke Mekah Maka Rasulullah s.w.t Memberikan sebuah jaminan keamanan Kalau Ikrimah bin Abi Jahal Mau kembali ke Mekah Maka akan kuberikan keamanan Nah Pemirsa yang diramati Allah s.w.t Berbahagialah hati dari Ikrimah Atau istri dari Ikrimah bin Abi Jahal Umu Hakim Ia langsung sekonyong-konyong Membawa bekal Dan menjemput Ikrimah bin Abi Jahal Yang ketika itu berada di Yaman Ia melarikan diri Nah Pemirsa yang diramati Allah s.w.t Umu Hakim Kita ceritakan Dia berangkat menuju ke Yaman Bersama budak laki-lakinya Yaitu Seorang budak dari Orang Romawi Pemirsa yang diramati Allah s.w.t Di tengah perjalanan Budak Romawi ini Kurang ajar Dia menggoda Istri dari Ikrimah bin Abi Jahal Dia menggoda Umu Hakim Di tengah perjalanan Tapi Umu Hakimnya Wanita cerdas Nah Kalau dia disitu langsung menolak Pemirsa Mungkin Langsung dieksekusi disana dia Karena dia seorang wanita Tapi Umu Hakimnya Orang yang cerdas Dia pura-pura Menerima ajakan Ya godaan dari Ya Budak Romawi tadi Tapi Dia gak langsung Kena sosor nih Pemirsa Dia terus Apa ya Menjauh gitu Cari-cari alasan Mengulur-ngulur waktu Wah Hingga akhir Pemirsa yang diramati Allah s.w.t Dia bertemu oleh Bangsa-bangsa Arab Ketika itu Akhirnya dia meminta perlindungan Dan meminta tolong Dari kejahatan Budak Romawi tadi Akhirnya dia Dapat perlindungan Dan dia bisa melanjutkan Perjalanan Kembali Menuju Ke Yaman Ya Untuk menjemput suaminya Ikrimah bin Abijal Yang ketika itu masih kapir Pemirsa yang diramati Allah s.w.t Singkat cerita Dia akhirnya berjumpa Dengan suaminya Ikrimah bin Abijal Ya Di sebuah tempat Ya Di negeri Yaman Pemirsa yang diramati Allah s.w.t Ketika Ya sampai Tampaklah Ikrimah bin Abijal Ya Sedang bernegosiasi Kepada seorang Yang memiliki kapal Nah Seorang pelaut Yang Biasa menyeberangi Orang-orang Dari Yaman Menuju ke Negeri Selanjutnya Pemirsa yang diramati Allah s.w.t Ikrimah bin Abijal pun Bernegosiasi Pak Aku lagi Mau nyebrang Pak Maukah kamu menyebrangkanku Kesebrang sana Pak Melayan Wah Apa kata melayan tersebut Oke Tak sebrangi Sampai Dan Muhammad Adalah utusan Allah Ikrimah bin Abijal Datang Kesitu Untuk menghindari Rasulullah s.w.t Pak Bapak ini Cemaan Pak Justru karena Aku menghindari Hal tersebut Aku mau melarikan Diri Menyebrangi Yaman ini Wah Terjadi Negosiasi panas Pemirsa yang diramati Allah s.w.t Alhamdulillah Umu Hakim Tiba Kemudian Dia mengajak Ikrimah bin Abijal Untuk pulang Wahai suamiku Gak usah Kau mempersuai diri Hari ini Aku datang Untuk menjemputmu Untuk kembali Menuju Mekah Kata Umu Hakim Wah Kata Ikrimah bin Abijal Lah Udah sampai sini Bu ajak pulang-pulang Pulang nanti Matilah aku Wahai sitriku Ada Ikrimah bin Abijal Tenang aja Dan sungguhnya Aku sudah bernegosiasi Sama Muhammad Rasulullah s.w.t Dan dia Menjamin Kehidupanmu Kalau kamu Mau pulang ke Mekah Kemudian Ikrimah bin Abijal Kamu sendiri Yang ngomong Sama Muhammad Ya Kata Istrinya Aku sendiri Langsung ngomong Sama Muhammad Rasulullah Dan Aku mendengarkan Langsung Dengan telingaku ini Bahwasannya Rasulullah itu Menjamin keselamatan Oke Kalau gitu Aku pulang Pemirsa yang Rahmatullah s.w.t Bagaimana Kisah kelanjutannya Insyaallah Kita akan ceritakan Setelah Berikut ini Selamat menikmati Selamat menikmati Tentang Ikrimah bin Abijal Tentang Ikrimah bin Abijal Itu Aku pura-pura Mau Sampai Akhirnya Ada orang Yang menolongku Dari Alhamdulillah Terselamatkan Kehormatanku Wah Mencak Mencak Ikrimah bin Abijal Kurang Ajar Budak Langsung Dicari Budak Langsung Dibunuh Ketika itu Pemirsa yang Rahmatullah s.w.t Pas ketemu Tidak main Ikrimah bin Abijal Nah Apalagi Sudah terbukti Menggoda istri Ikrimah bin Abijal Udah lah Eksekusi Jadi Dibunuh itu Budak Tadi itu Ya Dari Romawi tadi Pas Ikrimah bin Abijal Ini ceritanya belum masuk Islam nih Pemirsa yang Rahmatullah s.w.t Akhirnya kemudian Ikrimah bin Abijal pun Melanjutkan perjalanan lagi Menuju Ke Mekah Dan Di tengah Perjalanan Pemirsa Ya Ikrimah bin Abijal Jalan sama istrinya Ya di tengah perjalanan Udah lama itu Kangen gitu kan Jadi Ikrimah bin Abijal Mulai ngelendur-lendurin Ya Umu Hakim Kemudian Apa kata Umu Hakim Wai suamiku Mohon maaf Sesungguhnya Aku Sudah Masuk Islam Dan Engkau masih Kapir Jadi Aku gak mau Kata Ikrimah bin Abijal Wah Sampai segitunya Iya Kata Umu Hakim Ya udahlah Ya ngalah lah Ikrimah bin Abijal Alhamdulillah Singkat cerita Ikrimah bin Abijal pun Sampai Ke Mekah Dan Rasulullah SAW Tau Kemudian Rasulullah SAW Bersabda kepada Seluruh para sahabatnya Wahai sahabatku Sesungguhnya Ikrimah bin Abijal Nanti bakalan datang Ke sini Ingat pesanku Jangan Sekalipun Kalian menjelek-jelekkan Bapaknya Di hadapan dia Karena Sesungguhnya Menjelek-jelekkan Orang yang sudah mati Akan Menyakiti Hati Orang yang Masih hidup Sementara Cacian-cacian Kalian itu Tidak akan Sampai Kepada Si mayat Pemirsa yang diramati Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Pesan Rasulullah Kepada sahabatnya Kita tahu Abu Jahal itu Orang yang paling berjana Paling jahat Ya Tapi gimana Sejahat-jahat itu pun Itu adalah Bapaknya Ikrimah Orang yang telah Membesarkan Ikrimah Jadi Tidak boleh Dihina Didapat Anaknya Walaupun dia adalah Manusia yang terlak Nah Itu pesan Rasulullah SAW Kemudian Tak lama kemudian Datanglah Ikrimah bin Abijal Kemudian dengan senang hati Rasulullah SAW Menyambut kedatangan Ya Ikrimah bin Abijal Ahlan wa sahlan Wahai penunggang kuda yang hebat Kata Rasulullah SAW Kepada Ikrimah bin Abijal Wah Kemudian Pemirsa Yang diramati Allah SWT Akhirnya Ikrimah bin Abijal pun Ya mengatakan Wahai Muhammad Sesungguhnya istriku Muhaqim mengatakan Engkau telah memberikan Jaminan keamanan Kepadaku Kemudian kata Rasulullah Ya benar Wah Ini udah agak senang nih Hati Ikrimah bin Abijal Kata Ikrimah bin Abijal Wahai Muhammad Sesungguhnya Dahulu Engkau Ya Sebelum kau menyeru Kepada agamamu ini Kau dikenal dengan Orang yang jujur Kau dikenal dengan Orang yang baik Engkau dikenal dengan Orang yang berhati mulia Tapi ketika kau Menyebarkan agamamu ini Tiba-tiba orang pun Menjelek-jelekkanmu Dibilang kau Mau ada penyihir Dan lain sebagainya Nah Kemudian Ya benar Kata Rasulullah S.A.W Wahai Ikrimah Sesungguhnya aku Mengajak kepadamu Ya untuk masuk Islam Untuk Engkau Ya bersaksi Bahwasannya Tiada ilah Yang berhak disembah Kecuali Allah Dan engkau Bersaksi bahwasannya Aku Muhammad Adalah hamba Dan utusan Allah Kata Rasulullah S.A.W Kepada Ikrimah bin Nabi Jahl Kemudian Ikrimah bin Nabi Jahl Tanpa ragu Dia mengatakan Ya Kalau begitu Aku bersaksi Bahwasannya tiada ilah Yang berhak disembah Kecuali Allah Ashadu Alla ilaha illallah Wa ashadu Anna Muhammad Anda Rasulullah Akhirnya Ikrimah bin Nabi Jahl Mengikralkan Bahwasannya dia Bersaksi Bahwasannya tiada ilah Yang berhak disembah Kecuali Allah Dan dia bersaksi Bahwasannya Muhammad adalah hambah Dan utusan Allah Asya Allah Karena dia tahu Sangat mengenal Bagaimana Rasulullah S.A.W Dia orang baik Rasulullah Jadi kalau hari ini Dia bersaksi Dan dia masuk Islam Sesungguhnya Ya itu memang hal yang wajar Memang dan seharusnya Dia sudah dari dulu Seharusnya dia masuk Islam Kalau enggak Karena dihasut dan dendam Yang membara Di hati Ikrimah bin Nabi Jahl Kemudian Ikrimah bin Nabi Jahl Meminta kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Ajarkan aku sebuah kalimat Yang bisa Yang terbaik Yang bisa aku lantunkan Kemudian Rasulullah pun mengatakan Kalimat yang kau ajarkan Kepadamu adalah Perkataan Ashadu ala ilaha ilallah Wa ashadu anna muhammada Rasulullah Kalimat syahadat Yang diajarkan oleh Rasulullah Pemirsa yang berahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Ikrimah bin Nabi Jahl Pun mengatakan Ya Rasulullah Aku menerimanya Kemudian adakah Perkataan yang Perkataan yang bisa Aku amalkan Selain perkataan itu Kemudian Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Pun Mengatakan Ucapkanlah Aku menjadikan Allah Sebagai saksi Dan aku menjadikan Orang-orang yang ada disini Menjadi saksi Bahwasannya Aku adalah seorang muslim Aku adalah seorang mujahid Dan aku adalah seorang muhajir Orang yang berhijrah Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Maka Ikrimah bin Nabi Jahl pun Mengatakan Hal tersebut Alhamdulillah Kemudian apa Permintaan Ikrimah bin Nabi Jahl Kepada Rasulullah Kemudian Rasulullah memberikan Tawaran Wahy Ikrimah Kalau kau Menginginkan sesuatu Silahkan Mintahlah Kepadaku Nisaya Aku akan Mengabulkannya Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Mintalah sesuatu Yang mungkin pernah Aku berikan kepada Orang lain Maka aku akan memberikannya juga Kepadamu Kemudian Ikrimah bin Nabi Jahl Gak minta rumah Gak minta harta Gak minta istri Dan meminta harta gonogini Melainkan Ikrimah bin Nabi Jahl Meminta Wahai Rasulullah Aku memohon Kepadamu Agar engkau Memohon kepada Allah s.w.t Untuk mengampuni Dosa-dosaku Ya untuk Mengampuni Segala perbuatanku Yang terdahulu Untuk mengampuni Segala perkataan-perkataan Yang selalu Menghinamu Dan agamamu Untuk mengampuni Segala perbuatanku Perjalananku Untuk memusuhimu Kemudian Rasulullah s.w.t Berdoa Ya kepada Allah s.w.t Ya untuk Ampunan Dari segala perbuatan Dari segala perkataan Dari segala perjalanan Ikrimah bin Nabi Jahl Ya Dalam memusuhi Rasulullah s.w.t Dan Allah s.w.t Ikrimah bin Nabi Jahl Terasa bahagia Ketika itu Mirsa yang rahmatullah s.w.t Tidak ada rasa dendam Rasulullah s.w.t Ya terhadap Ikrimah bin Nabi Jahl Terhadap perbuatan-perbuatan Yang dilakukan oleh Ikrimah bin Nabi Jahl Sungguh hati yang sangat mulia Insya Allah kita akan ceritakan Kembali Bagaimana perjalanan hidup Ikrimah bin Nabi Jahl Setelah dia Masuk dalam agama Islam Tentunya akan kita ceritakan Setelah jeda berikut ini Sampai jumpa Pemirsa Alhamdulillah Kita kembali lagi Di acara kisah telah Dan masih kita menceritakan Yaitu Kisah dari Ikrimah bin Nabi Jahl Nah Pemirsa yang dirahmati Allah s.w.t Alhamdulillah Ikrimah bin Nabi Jahl Singkat cerita Telah masuk ke dalam Agama Islam Dia pun meminta Kepada Rasulullah Supaya Rasulullah mendoakan Agar kiranya Allah s.w.t Mengampuni segala dosa-dosa Dari Ikrimah bin Nabi Jahl Yang telah lalu Kemudian Rasulullah pun Tanpa ragu Mendoakan Ikrimah bin Nabi Jahl Untuk Kesalahan-kesalahan Ikrimah bin Nabi Jahl Diampuni oleh Allah s.w.t Pemirsa yang dirahmati Pemirsa yang dirahmati Allah s.w.t Akhirnya Ikrimah bin Nabi Jahl Merasa ingin Menebus dosa-dosanya Di masa lampau Di masa terdahulu Ya Akhirnya Ia mengikuti Segala peperangan Yang dilalui Kaum muslimin Ketika itu Nah Singkat cerita Pemirsa yang dirahmati Allah s.w.t Di perang Yarmuk Dalam perang Yarmuk Inilah Perang terakhir Yang diikuti oleh Ikrimah bin Nabi Jahl Nah Ketika itu Kaum muslimin Ini udah Apa ya Kehabisan akal Untuk menghadapi Tentara Romawi Di perang Yarmuk Nah Namun Ikrimah bin Nabi Jahl Dengan gagah Berani Kita tau Bahwasan Ikrimah bin Nabi Jahl Jago dalam Masalah peperangan Jago dalam Menunggangi kuda Ikrimah bin Nabi Jahl Membuka Sarung pedangnya Ketika itu Sering Hei Kemudian Dia mematahkan Anunya Apa namanya nih Krondongnya Apa nih Sarung pedangnya Ugel Patah Itu menandakan Bahwasannya Pedangnya itu Tidak akan Dimasukkan lagi Kedalam sarungnya Karena ini Kaum muslimin nih Kalau mau perang Ini ngeri nih Incerannya satu Eh dua Menang Atau mati Itu aja Ini Kaum muslimin ini Luar biasa nih Pemirsa yang teramat Allah SWT Kemudian Dia mau maju aja nih Nampak Khalid bin Walid Wah ini gak beres Kalau kawan ini maju Bisa konyol Mati dia nih Dihadang sama Khalid bin Walid Ketika itu Khalid bin Walid Jadi panglima perangnya Ikrimahmu kemana kamu Ikrimah bin Nabi Jahl Wih Khalid Jangan halangi aku Khalid Kata Ikrimah bin Nabi Jahl Sesungguhnya kau Udah banyak Ngikuti perang Sama Rasulullah Nah aku kan Masih baru beberapa aja nih Alasannya Padahal banyak juga Ikrimah bin Nabi Jahl Ikut perang loh Yang membantu Rasulullah Hari ini Jangan kau halang-halangi aku Untuk menebas Orang-orang Romawi ini Karena aku bukan Orang yang pengecut Aku gak mau Dibilang pengecut aku Kalau gak hari ini Aku bunuh tuh Orang-orang Romawi Yang memerangi kita Pokoknya aku gak mau tau Aku mau maju Khalid pun ya Geleng-geleng kepala Karatmu lah Gitu lah Itu katimu lah Kemudian Ikrimah bin Nabi Jahl Udah membuka pedangnya Dan mematakan sarungnya Dia mengajak Kau muslimin Wih Kau muslimin Kalau ada diantara kalian Yang ingin Membayat kematiannya Silahkan ikut Bersamaku Ayo kita perang Maju kita Gempur Orang-orang kapir Akhirnya Ada beberapa orang Diantaranya itu Paman-paman dari Ya Ikrimah bin Nabi Jahl Ada Al-Harith bin Hisam Kemudian ada Diror Bin Al-Azwar Dan lain sebagainya Dan bahkan ada Sekitar 400 prajurit Kaum muslimin Yang mengikuti Ikrimah bin Nabi Jahl Akhirnya Mereka pun perang Berkecamuk Di perang Yarmuk Ketika itu Di depan Apa na Base camp dari Khalid bin Walid Perang Lontang Lontong Lontong Alhamdulillah Pemirsa Kemenangan yang Sangat luar biasa Diraih Oleh Kaum muslimin Ketika itu Di perang Yarmuk Tapi Di antara Ya Para suhada Para Orang-orang Yang terkapar Di barisan Kaum muslimin Terdapatlah Nama-nama Yang sangat Luar biasa Terselip lah Di situ Ada Ikrimah Bin Abijal Nah Ikrimah Bin Abijal Itu Tergeletak Di antara Sebelah-sebelahan Sama Saudara-saudaranya Nah Di antaranya Di situ Ada Nama Al-Haris Bin Hisam Yaitu Pamannya Ikrimah Bin Abijal Nah Kemudian Juga ada Terselip Juga Nama Seseorang Sahabat Yaitu Ayyasi Bin Abu Rabiah Jadi Baris Seorang itu Sudah terkapar Jadi Ceritanya Pemiru saya Yang dramati Allah Al-Haris Bin Hisam Itu Udah Luka Parah Gitu Tapi masih hidup Dia Minta air Apa namanya Aus Dia Air Air Nampak Kalau muslimin Yang masih Sehat Bugar Datang Kalau ini Minta air Langsung Ambil air Mau disuguhkan Kemudian Al-Haris Bin Hisam Pas mau minum Nampak Ikrimah Bin Abijal Sedang Ya Sama Kondisinya Yaitu Terluka Parah Terasa Kehausan Juga Kemudian Inilah Luar Biasanya Al-Haris Bin Hisam Mengatakan Bahasanya Kasih dulu Air ini Untuk Ikrimah Bin Abijal Kasian Kalian Dia pun Kehausan Juga Katanya Yaudah Tentara Komuslimin Tadi Datangi Ke Ikrimah Bin Abijal Pas Ikrimah Bin Abijal Mau minum Nampaknya Lagi Ada Kawannya Lagi Sahabatnya Yaitu Ayasi Bin Abu Robi'ah Sedang Tekapar Dengan Kondisi Sama Terluka Parah Dan Sedang Kehausan Kata Ikrimah Bin Abijal Yaudah Kasih Dulu Sama Ayasi Dulu Al-Haris Bin Hisam Pas Sampai Ke Al-Haris Bin Hisam Meninggal Dunia Juga Al-Haris Bin Hisam Dibawa Lagi Ke Ikrimah Bin Abijal Pas Sampai Ikrimah Bin Abijal Ikrimah Bin Abijal Juga Meninggal Dunia Akhirnya Sampai Meninggal Dunia Tuh air Belum Diminum Pah Mirza Tuh air Belum Diminum Kenapa Luar Biasa Kekerabatan Kecintaan Kau Muslimin Lebih Mementingkan Orang Lain Sampai Udah Mematipun Gak Ekois Sampai Udah Mematipun Masih Mementingkan Orang Lain Luar Biasa Hingga Akhirnya Mereka Mati Dalam Keadaan Kehausan Dan Mereka Mati Bukan Mati Dalam Sebuah Tercelah Melainkan Mati Sebagai Hal Yang Mulia Menjadi Seorang Syahid Suhada Semoga Saja Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Kelak Memberikan Kesempatan Kepada Ikrima Bin Abi Jahal Yang Meminum Telaganya Rasulullah Sehingga Dia tidak Merasakan Kehausan Lagi Semoga Saja Kelak Kita Akan Dikumpulkan Kepada Rasulullah Dan Para Sahabat Sahabat Yang Mulia Amin Amin Sampai Disini Dulu Pemirsa Perjumpaan Kita Semoga Bermanfaat Semoga Kelak Kita Bisa Mendapatkan Sebuah Keteladanan Dari Kisah Ikrima Bin Abi Jahal Bagaimana Kejahatannya Terdahulu Memusuhi Rasulullah Sallallahu Sallam Yang Sangat Luar Biasa Akhirnya Dia Masuk Islam Dan Mengganti Kejahatannya Tersebut Dengan Kebaikan Dan Dia Mengabdikan Diri Kepada Allah Dan Rasulnya Mengabdikan Diri Untuk Menegakkan Kalimat La Ilaha Ilallah Masya Allah Sampai Disini Dulu Kita Tetap Dengan Doa Kapratul Majelis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh